Pahlawan dan Kaisar Jilid 4 Sepak terjang Jieji sebagai jenderal telah diceritakan Yuan Fei Dian kepada Kaisar dan para menteri. Semuanya sangat kagum akan hal yang dilakukannya. Dari Kero menempatkan pasukan, tipu musliatnya tidak ada bandingnya. Kaisar yakin Jieji akan sanggup melakukannya, karena dalam anggapannya, Detektif adalah seorang yang menggabungkan semua petunjuk kecil dan menjadikan gabungan petunjuk itu menjadi kebenaran. Sedang seorang jenderal cerdik adalah kebalikan dari detektif, memecahkan dan mensamarkan petunjuk dan menyesatkan lawannya. Zaw yakin Jieji sanggup melakukannya, karena itu dia menunjuknya sebagai jenderal besar untuk mengatasi Hisen, jenderal yang berpengalaman. Surat yang dikirim Jieji ke Hisen juga telah sampai di ibu kota. Setelah membacanya, tidak ada menteri yang tidak tertawa besar. Dan karena surat inilah, Wu Wei dan Ksiping kembali aman. Semua hal mengenai Jieji di ibu kota tentu telah sampai di telinga Ye Uefu Yan, ketua dunia persilatan. Oleh karena itu, Liang Su juga mengetahuinya. Di timur kota Ksyuapi, tampak seorang pemuda yang berkuda gagah mendekati batas pantai. Dia sedang menunggu kapal untuk menyeberangi lautan. Di pinggangnya tergantung sebuah pedang pendek yang sarungnya aneh. Sambil menikmati desiran angin, dia memandang ke arah lautan nan luas itu. Tetapi, tiba-tiba dari arah belakang dirasakannya desiran angin mengoyak. Dengan cepat dia menghindari desiran angin yang menuju ke punggungnya itu. Tampak olehnya sekilas, sebatang anak panah meluncur dari samping. Dia segera menoleh, tetapi tidak ada orang di sana. Kembali desiran itu terasa kembali, dia bergegas menghindari. Kali ini sebatang anak panah melesat dan jatuh di laut. Siapa? Tunjukkan dirimu tanya pemuda ini. Wahai pemuda, saya ini Wan Ksiang. Datang untuk membalas dendam kematian adikku, terdengar sebuah suara dari arah rimba kecil di depan yang jauhnya sekitar 1-2 lebih. Pemuda yang masih di atas kuda ini tak lain adalah Jiyeji. Suara itu didengarnya dengan cermat. Dia tahu, orang yang memanahnya adalah dewa pemanah. Kemampuan orang ini jauh di atas Wendun. Jadi Jiyeji berkesimpulan, orang bernama Wendun yang juga bawahan Hisen yang telah dikirim ke ibu kota ini telah meninggal karena dipenggal Zhao Kuangyin. Wendun siang mencarinya kembali untuk balas dendam atas kematian adik kandungnya. Siuut. Sekali lagi terdengar suara melesatnya anak panah. Dengan tenang dan mendengarkannya secara cermat, kali ini panah itu bisa ditangkapnya. Namun tanpa disangka, Jiyeji melihat ujung panah itu mengandung racun. Racun yang tidak asing baginya. Inilah racun pemusnah raga. Jiyeji yang melihat ini segera gusar. Dipancingnya Wenksi yang untuk terbicara. Adikmu ini tolong luar biasa, kamu sebagai kakak seharusnya bangga. Aku pernah menangkapnya dengan mudah. Bagaimana adikmu yang tidak punya kemampuan itu berani melawanku, kata Jiyeji keras dan tertawa. Keparat, hari ini kamu akan membayarnya. Sebelum dilepaskannya panah dari arah rimba. Jiyeji segera memutar tubuhnya di atas kuda, dengan pengumpulan kekuatan nan kuat. Panah yang ada di tangan Jiyeji dilemparnya. Panah itu melesat dua kali lebih cepat dari panah yang dilepaskan oleh Wenksi yang. Seiring dengan panah yang telah dilempar, Jiyeji mengejarnya ke arah rimba. Ditelitinya arah suara Wenksi yang yang muncul tadi, dan benar. Di sana Wenksi yang telah terpanah di bahunya dan tembus. Katakan, dari mana kau dapatkan racun di ujung panahmu itu, kata Jiyeji. Kenapa kau harus tahu banyak katanya? Baru beberapa saat Wenksi yang berbicara, matanya melek. Tubuhnya kejang-kejang. Inilah ciri awal racun pemusnah raga itu. Katakan, akan ku tolong dirimu, kata Jiyeji dengan cepat. Ha ha, a a, tidak a a, ha a, riye, ini aku ma a, tiye, ta api, ka awut tidak akan hidup tenaan nge, argh, teriaknya dengan megap-megap. Dari tujuh lubang utama di wajahnya keluarlah cairan aneh. Segera diingatnya keadaan Ksuven sepuluh tahun yang lalu. Setelah menghisap racun di bahunya, Ksuven juga sempat kejang-kejang. Namun, dengan tenaga dalam yang dimilikinya, dia berusaha menahan racun yang bekerja di tubuhnya. Setelah itu, dengan cepat Jiyeji menggendongnya untuk ke arah timur. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang tua yang wajahnya alim dan gaya berjalannya tenang sekali, di punggungnya tergantung sebuah kotak yang cukup besar. Namun, ketika dia melihat wajah nona itu, dia sangat terkejut. Aku adalah dewa tabib, Chen So. Akanku periksa nona ini. Sepertinya dia keracunan sampai kepayahan, katanya. Jiyeji yang mengetahui kalau dia adalah tabib dewa yang sangat terkenal itu segera menurunkan Ksuven yang ada di punggungnya. Setelah memakai sarung tangan nan tipis di tangannya, Chen So segera memeriksa nadi nona ini. Gawat, inilah racun paling terkenal di dunia persilatan. Racun pemusnah raga, Jiyeji yang mendengarnya sangat bingung luar biasa. Tabib, mohon sembuhkanlah istriku ini. Jadi dia istrimu. Saya akan berusaha semampu kutuan. Penangkan dirimu dahulu, kata Chen So seraya mengambil peralatan kotak di belakang punggungnya. Setelah memeriksanya, dia mengeluarkan tujuh jarum. Semua jarum itu ditusukannya dengan hati-hati di ubun-ubun Ksuven. Untuk sejenak, Ksuven sudah sadar. Dia mampu berbicara. Jangan terlalu takut, Jiye. Aku tidak akan mati dengan begini mudah, kata Ksuven. Ya, kata Jiyeji. Sebenarnya Ksuven sangat tahu kondisinya saat itu. Dia merasa dirinya itu sudah kritis. Ibarat api lilin yang sedang dihembuskan kencang oleh angin. Tuan, sekarang adalah kondisi yang paling berbahaya. Saya akan menusuk jarum ke semua nadi tangan dan kakinya. Dan jarum terakhir akan ditusuk ke keningnya, kata Chen So. Jiyeji cukup terkejut. Tetapi, kali ini saya tidak berani mengambil keputusan terakhir. Karena Anda adalah suaminya, jarum terakhir itu harus ditusuk Anda sendiri, kata Chen So kemudian lagi. Tetapi, saya tidak tahu caranya. Dan kenapa harus aku, bukannya Tabib sendiri mampu, kata Jiyeji kembali. Karena jika salah sedikit saja, maka nona ini akan tewas. Racun itu sudah kukumpulkan di kepalanya. Dan titik terakhir itulah keningnya. Jarum harus ditusuk dalam satu jam ini. Jika ada kata-kata terakhir yang akan Anda ucapkan, saya akan menunggumu. Kata-kata Tabib Chen So memang terdengar tidak manusiawi. Tetapi inilah kondisi yang sesungguhnya. Jika dalam satu jam jarum tidak ditusuk, maka Ksufen akan meninggal akibat racun yang telah terkumpul di kepalanya itu bereaksi. Jika ditusuk, dan tidak pas. Maka saat itu Ksufen akan tewas langsung. Tabib, berikanlah kita waktu sedikit saja. Karena kita baru saja menikah semalam. Banyak hal yang belum kita bicarakan, kata Ksufen kemudian. Chen So mengiakannya, seraya berjalan ke depan pondok. Dia menunggu kedua pasangan tersebut. Dalam hatinya, dia sangat menyayangkan keputusan Tuhan yang akan memisahkan kedua insan yang saling mencinta ini. Padahal mereka baru saja menikah satu hari, kenapa cobaan seberat ini lantas telah datang? Chen So cuma memiliki 20% keyakinan akan semeluhnya nona itu. Tetapi, mau tidak mau harus dicoba. Jie, jangan menyalahkan dirimu kalau terakhir kamu tidak sanggup menolongku. Walau hanya dalam satu tahun ini kita bisa bersama, saya cukup puas. Sungguh, jika saya meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Teruslah hidup untukku, jangan menyianyikan hidupmu. Untuk masalah ini, kamu harus berjanji kepadaku, kata Ksu Fen kepadanya. Kenapa kamu berbicara seperti itu? Tabib ini adalah tabib paling hebat dari dinasti. Sang yang besar. Dia pasti bisa menolongmu. Setelah itu, kita bisa ke Dongyang. Kita tidak akan terlibat dengan dunia persilatan lagi. Di sana, kita akan menjadi pasangan kekasih yang hidup dalam kedamaian abadi, kata Jie Jie yang berurai air mata menyaksikan istrinya yang sangat dicintai ini kepayahan. Berjanjilah kepadaku lebih dahulu, kata Ksu Fen sambil tersenyum. Baik. Aku akan berjanji padamu. Apapun yang terjadi, aku akan terus berusaha hidup. Aku tidak akan menyianyikan nyawaku, kata Jie Jie. Sekarang ada pesan yang harusku beritahu kepadamu. Sebenarnya aku ini bukanlah anak kandung guru Yuan, kata Ksu Fen kembali. Jie Jie cukup terkejut mendengarnya sebelum ia berbicara. Ksu Fen mendahuluinya. Saya cuma mendapat petunjuk sedikit saja, orangtuaku mungkin hidup di Dongyang. Aku ingin kamu menguburku di sana jika aku tidak mampu hidup. Dengan kemampuanmu, saya rasa tidak susah bagimu untuk menemukan mereka. Katakanlah kepada mereka, saya tidak berbakti. Belum mampu melayani mereka dengan baik, kata Ksu Fen kembali. Jie Jie makin sakit hatinya mendengar apa yang diucapkan Ksu Fen. Tidak. Kamu tidak akan mati. Kamu masih punya banyak sekali janji kepadaku. Kamu bukan tipe orang yang mengingkar janjikan. Kamu harus menekpatinya, kata Jie Jie yang seakan-akan kehilangan istrinya ini. Jika aku meninggal nantinya, carilah wanita yang lebih baik dariku. Menikahlah. Tentu, kisah cinta kita jangan kamu ceritakan kepadanya. Karena pasti kehidupan rumah tangga barumu nantinya tidak akan baik, kata Ksu Fen. Tidak. Kamu tidak akan mati. Kenapa menceritakan hal-hal yang begitu tidak baik, tanya Jie Jie kembali. Aku ingin kamu memeluku. Walau waktu kita tidak banyak, kata Ksu Fen kembali. Jie Jie langsung menempatkan punggung Ksu Fen di dadanya. Mereka tidak berbicara lebih lanjut. Selang lebih dari setengah jam, Jie Jie dan Ksu Fen dikejutkan suara Shenzhou. Waktu kita tidak banyak lagi. Sekaranglah saatnya. Ksu Fen segera duduk bersilah kembali. Sebelum menutup mata, dia memesankan sesuatu kepada Jie Jie. Aku ingin kamu melatih kungfu. Supaya kelak kamu mampu hidup lebih baik. Semua teori ilmu jari Dewi Pemusnah sudah kamu ingat. Belajarlah dengan baik. Mulailah sesekali meneliti ilmu silat yang baru. Jika kamu suatu hari menjadi jago tingkat atas di dunia persilatan, maka aku sudah sangat tenang. Dan, yang terakhir. Ingatlah semua janjimu kepadaku. Jie Jie seraya mengangguk meski dalam hatinya gejolak perasaan itu muncul saling bertabrakan. Setelah bermeditasi sebentar, Jie Jie mengatakan telah siap pada Shenzhou. Lalu diangsurkannya jarum terakhir itu ke tangan Jie Jie. Setelah menerimanya, Jie Jie sudah siap menusukan jarum itu ke kening Su Fen. Dengan sebuah hentakan ringan, jarum itu segera menusup pas di kening yang lokasinya telah diberitahu oleh Shenzhou. Shenzhou yang sedari tadi diam, langsung membuka matanya. Jie Jie berhasil, dia berhasil menusup pas ke keningnya. Namun tidak berapa lama, Shenzhou segera memuntahkan darah hitam. Dan langsung, dia jatuh ke belakang. Setelah Shenzhou memeriksanya, dia cuma menggoyangkan kepalanya. Yah, begitulah Kera Ksu Fen tewas. Selama 10 tahun terakhir, Jie Jie sangat menyesalkan dirinya. Dia anggap kematian Ksu Fen adalah karenanya. Dia menjadi orang yang frustasi, tidak ada semangat hidup pada awalnya. Dengan membawa mayat Ksu Fen, dan dipeluknya di bahunya. Dia menuju ke dong yang nahkoda dan penumpang yang melihatnya sangatlah heran. Kenapa pemuda ini membawa mayat seorang wanita? Teriakan nahkoda membuyarkan lamunan Jie Jie. Rupanya sedari tadi, kapal telah siap untuk berlabuh ke dong yang. Jie Jie segera bangkit, dia menuju ke arah kapal. Dengan membawa kudanya, dia menyewa satu kapal itu sendiri. Kapal melaju cepat ke dong yang. Namun tanpa disadari oleh Jie Jie. Sebenarnya ketika dia berada di rimba kecil, ada beberapa orang yang sedang mengamatinya dari puncak bukit di belakangnya. Tentu, yang mengamatinya adalah jago kung fu kelas tinggi. Jika tidak, tentu Jie Jie bisa merasakan hawa kehadiran mereka. Anak muda itu, selain telah membunuh Baosanye, muridku. Hari ini malah telah membunuh murid kesayanganku, Wen Xiyang, kata seorang berpakaian imam yang tua. Itu karena ketololan Baosanye. Selain itu, kenapa Wen Xiyang tidak pernah kamu ajari silat? Melainkan ilmu panah saja, salahmu sendiri, kata seorang wanita yang berusia sekitar 50 tahun. Betul, ini adalah hal yang fatal. Pemuda itu cuma berniat balas dendam kematian istrinya, tidak ada niat lain dan kamu juga salah. Bukannya mencegah muridmu, malah kamu diam di sini dan melihatnya, kata seorang lelaki tua yang juga berumur 50 tahun lebih. Keparat, muridku yang terbunuh. Tentu kamu bisa mengatakan begitu kali ini akan kucincang laki-laki muda itu, katanya seraya hilang dengan cepat. Beberapa saat, tidak ada gunanya. Mungkin situa kali ini akan menemui masalah besar, kata yang wanita. Betul, dia yang cari masalahnya sendiri. Aku sudah memperingatinya. Tetapi apa betul dia benar-benar hebat, kata yang lelaki. Iya, aku pernah dua kali melihat sepak terjangnya. Yang pertama adalah ketika di Chengdu beberapa tahun lalu. Biksu tua India yang menguasai tapak Buddha rulai tingkat 7 saja bukan tandingannya, kata yang wanita. Kalau begitu, meski kita bergabung. Pemuda itu jauh lebih unggul. Tentu. Tapak berantai adalah tapak tiada dua di jagad, kata wanita itu kembali. Seraya berkata begitu, keduanya hilang dari bukit. Sebulan kemudian. Di Dongyang. Jie Jie tinggal di sebuah wisma kecil. Setiap hari dia pergi ke makam Ksufen yang letaknya sekitar satu li saja. Di sana dia bercerita mengenai pengalamannya kembali ke China. Hal ini selalu dilakukannya, jika dia pergi dari Dongyang dan kembali lagi ke sana. Dia selalu menganggap kalau Ksufen bisa mendengarkannya di alam sana. Kadang dia duduk di sana sampai sore tiba, kadang juga dia bermalam di sana. Suatu pagi. Seperti biasa, Jie Jie sudah siap berangkat ke makam Ksufen. Setelah berjalan beberapa lama, dia hampir tiba di makam istrinya yang tercinta itu. Namun, dari jauh dia merasakan adanya sesuatu hal yang tidak beres. Pagar jimat yang melindungi kuburan Ksufen telah hilang. Sejak 10 tahun yang lalu, setelah menggali kuburan buat Ksufen, Jie Jie terus-menerus tidur di sana. Namun, suatu hari, dia merasa heran, sekitar radius 100 kaki dia mendapatkan sebuah hawa aneh. Di tanah tempat Ksufen dikuburkan, ada tulisan yang berbunyi, anak muda, tidak usah aneh terhadap fenomena ini. Ini adalah pagar. Pelindung yang kubuat untuk melindungi makam anak muridku tercinta. Betapa tidak bergunanya engkau karena dengan cepat melupakan pesan muridku itu. Jie Jie yang membacanya ini segera sadar. Dia tidak boleh terbawa perasaannya terlalu dalam. Kata-kata ini menjadi angin sejuk baginya yang sedang frustasi. Oleh karena itu, dengan segera dia berusaha mempelajari ilmu silat, karena inilah pesan Ksufen terakhir untuknya yang bisa segera dilakukannya. Jie Jie sebelumnya telah tahu, guru Ksufen adalah pasangan Dewa Sakti dan Dewi Peramal. Mereka berdua sering sekali mengunjungi makam anak muridnya. Ini bisa dilihat Jie Jie, jejak sepatu selain punya dia ada terbentuk di sana di tanah dekat makam istrinya. Hari ini Jie Jie merasa sangat aneh sekali, kenapa pagar pelindung itu bisa terlepas. Dengan berlari cepat, dia sampai ke makamnya Ksufen. Dipandanginya dengan cermat makam istrinya, ternyata tidak ada masalah yang aneh. Untuk sejenak dia bisa bernafas dengan lega. Aneh. Kenapa pagar pelindung yang dibuat dua guru itu bisa hilang pikir Jie Jie? Tanpa perlu lama berpikir. Jie Jie telah tahu penyebabnya, karena dari arah belakang punggungnya terasa hawa kemunculan seseorang. Tidak disangka Dewa Sakti dan istrinya itu bisa berbuat hal semacam ini di sini. Haha. Tapi ilmu mereka jelas masih rendah, orang sepertiku saja sanggup menghancurkan pagar pelindung, terdengar seorang berujar keras. Segera Jie Jie menoleh. Dia mendapatkan seorang tua yang berjubah imam. Wajahnya bengis, jenggot putih menutup leharnya. Rambutnya telah memutih semua. Siapa Anda? Ada perlu apa Anda datang kemari? Tanya Jie Jie. Membalaskan kematian dua muridku, katanya pendek. Namun dari sinar matanya terlihat hawa pembunuhan. Hanya dua orang yang pernah kubunuh dengan langsung. Saya rasa orang yang Anda maksud tentu si Kura-Kura Bao dan si Buta Ksiang. Bao dari dahulu disebut Jie Jie sebagai Kura-Kura. Sedangkan Ksiang, bagi seorang pemanah, dia harus menutup sebelah matanya untuk mengeker. Oleh karena itu, dia menyebut Ksiang sebagai orang buta. Betapa gusarnya dia mendengar perkataan pemuda ini. Giginya sampai gemeretak. Anak muda, hari ini kita harus bertarung satu hidup satu mati, katanya dengan penuh kemarahan. Tidak perlu. Hanya saya yang hidup, dan kamu yang mati, kata Jie Jie pendek. Percakapan mereka didengar oleh sepasang manusia yang terus berada di ranting pohon besar dari jarak Satuli. Hari ini, murid saudara seperguruanku akan menemui ajalnya, kata seorang tua yang tak lain adalah Dewa Sakti. Panah sudah dilepas, dia tidak akan hidup lama lagi, sambung yang wanita. Beralih lagi ke tempat Jie Jie. Sebutkan namamu dulu. Aku ingin mencatat nama orang yang pernah kubunuh, kata orang tua itu. Nama Kuksia Jie Jie, 10 tahun lalu aku menjadi detektif di Changsha, kata Jie Jie kemudian. Jadi kau adalah detektif itu. Dengan begitu kau dan aku telah musuh bebu yutan sejak kau dengan analisismu berhasil menangkap cucu muridku, katanya dengan penuh kegusaran. Betul, tapi juga sebutkan namamu dulu. Saya ingin mengukir namamu di kakus semua rumah di Dongyang. Tentu jika saya sanggup membunuhmu, kata Jie 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 dengan senyum penuh arti. Gusarnya orang tua ini tidak kepalang lagi. Sambil berteriak dia berniat melancarkan serangannya. Namaku Lufaidan, ingat itu baik-baik supaya nantinya ketika kamu ketemu Raja Neraka. Ingat kirim salamku kepadanya. Jurus yang dikeluarkan oleh Feidan sama sekali tidak asing bagi Jie Jie. Inilah tapak maya pada Jie Jie tidak melayaninya secara langsung. Dia cuma berusaha menghindari setiap pukulan lawannya. Lu Bendan, maksudnya lu di sini telah diganti menjadi rusa dan Bendan adalah bodoh. Jurusmu itu cuma sanggup mengusir kucing. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan benar, kata Jie Jie. Memang benar, pemuda ini sengaja memancing kemarahan lawannya sehingga konsentrasinya pecah. Ini segera terbukti. Tapak maya pada tingkat 4 segera dilancarkan, Jie Jie yang telah siap segera berkelit dengan melompat ke ranting pohon. Sejenak, tapak itu telah membelah pohon tempat yang dihinggapi Jie Jie. Jie Jie sekilas terlihat terjatuh dari pohon. Lufaidan segera menyusul dengan tapaknya. Jie Jie yang jatuh dengan posisi jelek itu, segera bersalto. Sebelum tapak lu sampai, dari jari Jie Jie telah terlihat sinar cemerlang. Dalam keadaan kaki di atas dan tangan di bawah, dia melancarkan jurus. Jari Dewi Pemusnah. Hawa pedang yang sangat tajam segera menuju ke arah kepala lu. Dengan cepat dia mencabut pedang di pinggangnya untuk menangkis. Namun sia-sia. Pedang yang baru dicabutnya itu kontan patah menjadi dua. Dan, sisa hawa jari pedang membuatnya terpental jatuh sejauh 20 kaki dan muntah darah. Seria bangkit dengan gusar, dia kembali melancarkan tapak maya padanya. Kali ini dipaksakan dirinya yang terluka itu untuk merapal jurus. Terakhir tapak maya padat. Jurus terakhir ini sangat dasyat, daun-daun pohon sekitarnya kontan terpetik dari tangkainya dan berhamburan. Selang beberapa saat, Jie Jie cuma melihatnya dengan santai namun dia cukup siaga. Dia tahu, lawannya mengerahkan semua tenaganya untuk satu kali pukulan. Dengan sebuah teriakan, jurus tapak maya padat tertinggi itu sampai. Arah yang diincarnya adalah hulu hati Jie Jie. Dengan tapak terbalik, Jie Jie melayaninya. Segera, kedua benturan tapak membahana. Terlihat dengan jelas, lu lebih unggul. Jie Jie yang terdesak ke belakang menyeret tanah dengan kakinya. Namun keunggulan ini tidaklah lama. Ketika tangan kiri Jie Jie membentuk lingkaran penuh. Lu sungguh sangat terkejut, tenaga penuhnya ini seakan terhisap. Dengan satu hentakan kecil, lu terpental jauh. Kali ini dia sudah sangat kepayahan. Namun dipaksakannya untuk berdiri. Akan kuampuni kau jika engkau mengatakan asal usul ilmu pemusnah raga itu, kata Jie Jie. Baik, baik, akan ku katakan, kata lu seraya bangkit dan berjalan ke arahnya. Lu berjalan pelan sambil memegang dada. Ilmu pemusnah raga sebenarnya adalah gabungan semua ilmu terhebat di kolong langit. Para sesepuh dari lima gunung terbesar di seluruh dunia. Saling merangkum setiap jenis silat, magis, pusaka, pengetahuan, racun dan lainnya yang merupakan tersakti di seluruh dunia. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang menyalahgunakannya. Beberapa sesepuh itu telah tiada, namun yang meneruskannya tak lain adalah para pengikutnya ataupun keturunannya. Dan setelah selesai dia mengucapkan kata-katanya. Dari samping, lu menggunakan pedang yang patah tadi untuk segera menusuk ke arah Jie Jie. Sebelum pedang patah itu sampai, sekilas, nampak cahaya kebiruan yang terang. Begitu cahaya hilang, lu telah tewas dengan tubuh terbelah di pinggangnya. Jie Jie yang ada di samping lu segera mencabut pedang es rembulan dari sarungnya. Dan dengan satu bacokan, tubuh lu telah terbelah menjadi dua. Jie Jie adalah seorang detektif, dia sangat sulit untuk ditipu lawannya. Tentu dia tahu maksud lu jalan ke arahnya. Seraya mengucapkan kata-kata, dia ingin membuat lawannya sejenak lengah untuk berpikir. Namun, dugaannya kali ini harus dibayarnya dengan nyawa. Setelah beberapa saat, murid lancang membunuh di depan para guru. Mohon dimaafkan, Jie Jie berlutut di arah pohon besar yang lumayan jauh itu. Tidak berapa lama, dua makhluk segera sampai di depannya. Dengan sopan keduanya membimbingnya berdiri. Sekarang Ksuven bisa beristirahat dengan tenang di alam sana, kata wanita tua itu Seraya tersenyum senang. Kamu tidak perlu kemana-kemana dulu untuk satu tahun ini. Karena petunjuk tentang pemusnah raga akan datang mencarimu. Istriku telah meramalkannya dengan pasti, kata lelaki tua yang tak lain adalah dewa sakti. Terima kasih guru, kata Jie Jie Seraya memberi hormat. Boleh kutahu, tapak berantai tingkat berapa yang baru kamu rapal tadi? Tanya dewa sakti kemudian. Tingkat kedua, saya menamainya rantai pengisap naga, kata Jie Jie kemudian. Hebat! Lu itu bisa kamu kalahkan walau hanya dengan tingkat kedua tapak berantaimu, kata dewa sakti memujinya. Tetapi tapak maya pada yang dikuasai silu itu palsu. Tapak asli lebih berbahaya dan sangat sakti. Di dunia ini yang menguasainya cuma peinan yang, sambung dewa sakti. Jie Jie cukup tertegun mendengarnya. Peinan yang adalah nama sebutan untuk seseorang yang belum pernah ditemuinya. Jie Jie cuma dengar kalau dalam kitab Kamus Kekung Fu Yan Jiao, jurus ini menempati urutan pertama sejagat, ini tentu karena Yan Jiao belum pernah melihat tapak berantai. Jika tapak berantai dimasukkan di sana, entah berapa urutannya. Jurus peinan yang yang utama adalah tapak maya pada, namun ada gosip yang mengatakan kalau tapak maya pada yang asli adalah tapak pemusnah raga. Peinan yang mungkin benar menguasai ilmu yang telah hilang di jagad tersebut, kata Dewi Peramal. Guru, bisakah kalian memberitahu masalah ilmu pemusnah raga itu kepada kutanya Jie Jie yang yakin kedua orang ini pasti mengerti sedikit tentang ilmu aneh itu. Apa yang dikatakan oleh lu itu sebelum tewas memang benar adanya. Namun selebihnya saya ingin kamu menyelidikinya dengan pasti, kata Dewa Sakti. Setelah mengatakan hal ini, Dewa Sakti dan Dewi Peramal beranjak untuk segera pergi. Ingatlah, jangan kemana-mana satu tahun ini. Tetap di sini saja. Seraya berkata begitu, pagar pelindung makam Ksuven langsung keluar lagi membungkus. Terima kasih guru, kata Jie Jie memberi hormat kepada keduanya yang seraya hilang dari pandangan. Sudah pempat bulan lewat setelah tewasnya Lufei dan Didongyang. Dihefei. Yunying, si Nona cantik ini seperti sedang kebingungan. Dia tidak tahu harus duduk atau berdiri. Kadang dia berpikir sambil memegang pipinya. Dia telah berjalan bolak-balik di kamarnya beberapa kali. Namun dengan satu kepastian, segera dia membungkus pakaian-pakaiannya. Sepertinya dia ingin pergi jauh. Dengan segera, dia mengambil bungkusan itu untuk dipikulnya. Dari Wismau, dengan segera dia menuju ke gerbang utara Hefei. Baru berjalan keluar kota beberapa langkah, dia dihentikan oleh suara seseorang. Nona ketiga, mohon untuk segera kembali. Yunying berpaling, dilihatnya seorang pemuda umur 40 tahun lebih. Segera dikenalnya karena tak lain adalah Dangfung, pelayan keluarga Yue. Saya ingin pergi, ada sesuatu yang harus ku selesaikan. Katakanlah pada ayahku dan kakak seperguruan. Setelah semua hal itu dirasa baik, secepatnya saya akan kembali. Tetapi, tidak sampai sebulan lagi Nona akan bertunangan. Mohon, jangan pergi, nanti tuan muda akan menyalahkanku, kata Dangfung. Seraya memberikan sesuatu kertas surat kepada Dangfung, Yunying berkata kepadanya. Ini, berikan pada kakak seperguruanku. Setelah membacanya, dia tidak akan menyalahkanmu. Setelah mengambilnya dari Yunying, pelayan ini mengucapkan terima kasih. Dengan membeli kuda, Yunying segera ke arah utara menuju kota Xioapi. Tempat yang dikunjunginya tidak lain adalah Dongyang. Dengan menumpang kapal dari sana, dia segera berlayar. Tidak sampai setengah bulan, Yunying telah mendarat. Didapatinya pelabuhan ini sungguh asing. Percakapan orang di sana tidak mampu didengarnya, karena inilah bahasa khas Dongyang. Lalu dihampirinya seorang ibu tua yang sedang menjahit jala penangkap ikan. Bibi, bagaimana jalan ke gunung Fuji tanyanya. Namun Bibi ini melihatnya, segera heran. Dia tidak mampu membalas apa yang dikatakan Yunying. Namun dia tahu, bahasa yang digunakan orang ini adalah bahasa Cina. Segera dia memanggil seorang wanita muda. Wanita muda yang datang ini sangatlah cantik, sepertinya dia juga bukan orang Dongyang. Wanita muda ini datang, dan setelah melihat Yunying dia terkejut. Saya Yunying, datang dari kota Hefei. Bisakah Anda membawakan jalan kepada kutanya Yunying dengan sopan? Nona, saya pernah melihatmu. Lantas kenapa Anda datang ke gunung Fuji tanyanya? Ada sedikit keperluan, saya ingin bertemu dengan seseorang di sana, kata Yunying. Saya akan membawakanmu pergi, karena saya sendiri juga tinggal di sana. Segera mereka berangkat menuju ke gunung Fuji. Di tengah perjalanan, wanita cantik ini memperkenalkan diri. Namaku Wong Xie Ling. Saya berasal dari Sandang di Cina. Nona, ada yang mau ku tanyakan, katanya. Iya, saya akan berusaha menjawabnya, kata Yunying yang juga heran. Entah kenapa wanita ini terus memandangnya dengan keheranan. Guruku mempunyai potret dirimu. Setiap malam dia memandang lukisanmu sambil minum arak. Apa orang yang ingin kamu cari adalah guruku tanya wanita muda ini. Hah? Gurumu? Maksudnya gurumu adalah Xie Jie Jie yang datang dari Cina itu tanya Yunying agak heran. Kalau masalah itu saya sendiri kurang tahu. Tetapi yang saya tahu dia bernama keluarga Oda, kata Xie Ling. Yunying segera berpikir, kenapa Jie Jie bisa mengangkat seorang wanita muda ini menjadi muridnya. Namun, segalanya akan terjawab setelah dia sampai di sana. Sekitar dua li sebelum sampai ke Wisma kecil tempat tinggal pemuda bernama Oda. Yunying menikmati pemandangan hutan yang sangat menakjubkan itu. Dengan berkuda perlahan sambil menikmati desiran angin, dia dikejutkan oleh sesuatu hawa. Sekitar beberapa puluh kaki di depannya terdapat hawa aneh yang membungkus. Ada-ada gerangan tanya Yunying kepada Xie Ling. Ini adalah fenomena yang terus muncul, entah siapa yang membuatnya. Saya sendiri kurang tahu, karena saya baru tinggal tiga bulan bersama guru di sini, kata Xie Ling. Setelah berjalan beberapa saat, Yunying kembali dikejutkan. Di tengahnya, ada makam yang lumayan besar. Dengan segera, dia turun dari kudanya menuju makam tersebut. Yunying terus memandang dengan penuh perhatian di makam. Segera dia lihat tulisan dinisan itu. Tempat dikuburkannya istri tercinta, Yuan Xufen. Setelah membacanya dia cukup terkejut, rupanya inilah makam wanita yang dirindukan Jie Ji setiap saat. Inilah makam istri tercinta dari guruku, kata Xie Ling. Baru mereka selesai berbicara, nampak pemuda yang segera menyapanya. Wah, kenapa kalian berdua bisa barengan kemari? Yunying yang melihat pemuda ini segera girang, karena pemuda ini tidak lain adalah Jie Ji. Apa kabarmu nona kecil? Kamu betul lari dari rumah dan pernikahanmu itu kata Jie Ji seraya menyindirnya. Hei, ketemu orang setelah sedemikian lama bukannya memberi kata-kata menghibur, malah kamu ejek, kata Yunying. Haha, kenapa kamu datang kemari? kata Jie Ji seraya tertawa. Ada sesuatu hal lumayan penting yang akanku sampaikan kepadamu, kata Yunying. Mereka segera beranjak dari makam menuju ke wisma kecil Jie Ji. Setelah sampai, rupanya dalam wisma terdapat puluhan orang pelayan juga. Yunying lumayan terkejut, tidak disangkanya Jie Ji di sini malah menjadi seorang saudagar. Oh yaa, kok kamu bisa menjadi pedagang di sini tanyanya? Bukan. Ini adalah bekas anak buah seorang yang tidak ku kenal. Ketika mereka melihat diriku di makam sana sepuluh tahun yang lalu. Mereka terus menyebutku adalah tuan besar. Saya sendiri cukup aneh, namun masalah ini tidak usah kita bahas lebih lanjut. Sekarang, katakanlah kenapa kamu ini datang kemari tanya Jie Ji. Ada gosip baru yang ku dengar dari dunia persilatan. Namun gosip ini cuma sampai di telinga beberapa orang, kata Yunying. Jangan-jangan pasangan pedang yang kamu pegang itu tanya Jie Ji memotong. Wah, kamu kok bisa tahu tanya Yunying. Tidak mungkin gosipnya adalah keindahan gunung Fuji ini kan tanya Jie Ji seraya bercanda. Haha, betul, betul. Setelah mendengarnya dari kakak seperguruanku, saya langsung beranjak kemari. Oh yaa, sejak kapan kamu menerima murid kata Yunying seraya berpaling kenona muda? Oh, dia adalah orang yang datang kemari karena permintaan dewa sakti. Saya sendiri mengajarinya Kung Fu demi membalas dendam kematian keluarganya, kata Jie Ji. Jadi begitu ya? Pantes. Mulanya aku pikir kamu mendirikan perguruan. Silat di sini, kata Yunying meledeknya. Lama tidak jumpa. Selain tambah cantik, lidahmu itu juga makin tajam, kata Jie Ji meledeknya kembali. Dasar. Tanda petik. Segera Jie Ji menyiapkan sebuah kamar untuk Yunying. Xie Ling adalah gadis yang lumayan cerdas. Dia pernah ketemu kedua orang tua dari Daishan di tengah jalan menuju ke Bishai. Dia berlutut minta diajarkan Kung Fu untuk membalas kematian keluarganya. Namun, kedua guru ini sudah lama berhenti dari dunia persilatan. Mereka segera memintanya ke Dongyang mencari Jie Ji. Dalam tiga bulan terakhir, Xie Ling telah menguasai setengah dari total jurus ilmu Jari Dewi. Pemusnah. Namun karena penguasaan tenaga dalamnya masih kurang. Maka Jie Ji belum mau melepasnya untuk kembali ke Sandang untuk membalaskan dendam. Nona ini sangat rajin, meski dia adalah Nona keluarga terhormat di Sandang. Namun dia tidak pernah membedakan status, pekerjaan rumah tangga di Wisma kecil ini pun dikerjainya. Yunying yang sedari tadi melihat Nona ini, juga kagum kepadanya. Dia terus bertekad hidup untuk membalaskan kematian keluarganya. Jika Yunying adalah dia, dia sendiri tidak yakin mampu menjalaninya. Namun dari hati yang paling dalam, Yunying juga merasa cemburu. Malamnya, Yunying menemukan sebuah sitar. Dengan perlahan, dia memetikan sebuah lagu. Petikan lagunya terasa sangat lembut. Namun dari suaranya, terkandung sedikit tenaga dalam penyembuh. Dia memainkan beberapa lagu. Bernuansa romantis dan penuh kegembiraan. Nona manis, sedang merindukan kekasih hatanya Jieji yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ngawur, Yunying menghentikan petikan kecapinya. Jieji segera beranjak duduk di depannya. Bagaimana dengan ilmu kitab memindah semestamu? Kamu telah mempelajarinya sampai bab keberapa tanya Jieji. Sekarang telah mencapai bab ke VI. Wah, cepat juga. Hanya empat bulan lebih kamu sudah menguasai lima bab dengan baik. Kamu ini tergolong cerdas juga ya, kata Jieji. Tentu. Kata Yunying seakan membanggakan diri. Yunying menceritakan pengalamannya dalam lima bulan terakhir ini saat dia berada di Wismawu. Ada beberapa kabar aneh, terutama munculnya pembunuh bayaran yang tidak mampu ditangkap pesilat hebat. Selain itu, juga ada kabar tewasnya pesilat hebat di Dongyang. Dan yang terakhir adalah munculnya kembali pedang es rembulan di Dongyang. Jieji yang mendengarnya segera berpikir. Dan mengatakan. Tidak lama lagi, tempat ini akan menjadi ajang pertempuran. Lalu bagaimana hal yang akan dilakukan oleh mutanya Yunying? Menunggu saja. Emang kamu punya pikiran yang lebih bagus? Kamu jauh-jauh dari Hefei kemari cuma untuk memberitahuku hal ini iya. Kata Yunying singkat sambil memandangnya. Kalau begitu, patah hati don aku ini. Kupikir karena kamu merindukanku, makanya dengan cepat kamu datang. Kata-kata ini sungguh membuat Yunying tergugah. Namun dia tahu Jieji cuma hanya bercanda-canda dengannya. Namun, mau tidak mau dia juga tersenyum malu-malu. Cuan Oda, ada tamu yang datang mencarimu, terdengar suara dari pelayan Wisma ini. Tamu, kenapa ada tamu mencariku di sini? Kata Jieji keheranan. Namun, langsung dia keluar menuju ke depan pintu gerbang Wisma bersama Yunying. Ketika pintu dibuka. Betapa terkejutnya Jieji dan Yunying. Karena inilah orang yang sungguh dikenalnya, dan di sampingnya juga nampak seorang yang tidak asing bagi Jieji. Kakak pertama dan adik ketiga. Kata Jieji seraya girang. Rupanya Zhao Kuangyin alias Yangying dan Wei Jinlu datang sama-sama. Di belakang mereka berdiri sepuluh orang dengan gagah, yang tak lain adalah pengawal Yangying. Segera Jieji meminta mereka masuk ke ruang tamu. Tetapi sebelum sampai, orang di belakang Yangying segera berlutut. Jieji segera menoleh, dan dengan cepat dia menyilakannya berdiri. Kakak kedua. Maafkan kesalahanku tempo dulu. Aku tidak menyangka kalau Heisen memberontak. Katanya. Dialah Wei Jinlu, yang terakhir ditemuinya di depan kantor pejabat di Ansui. Tidak mengapa dik. Ini sama sekali bukanlah kesalahanmu. Kenapa harus berlutut segala? Kita ini adalah saudara angkat yang bagaikan saudara kandung. Kata Jieji sambil memegang bahu adik ketiganya. Yang memotong pembicaraan mereka. Kamu tahu, apa maksud Jinlu datang ke ibu kota sebelum perang di Ansui itu tentu. Dia mengabarkan kalau Jenderal Kawashima Oda telah berontakkan kata. Jieji kemudian. Haha. Sepertinya orang yang paling mengenal Heisen adalah dirimu, kata yang seraya tertawa besar. Memang benar, malam sebelum terjadi perang di Ansui. Wei mendapat perintah ayah angkatnya menuju Kai Feng secepatnya juga. Dia menyampaikan surat dari He untuk Jawa Kaisar. Dalam surat, dilaporkannya bahwa Kawashima Oda telah berontak. He harus memadamkan pemberontakan dengan segera mungkin. Wei yang sampai di sana memang bertemu dengan Jawa, dia menceritakan apa yang terjadi di sana. Namun, setelah diceritakan bahwa Kawashima Oda adalah Jieji. Wei sangat terkejut, dia tidak menyangka orang yang bertarung satu jurus dengan cepat itulah kakak keduanya. Tetapi lebih terkejut dia mendengar hal yang sebenarnya, bahwa Heisenlah orang yang memerontak. Mulanya dia tidak langsung percaya. Namun, dia berpikir tidak mungkin kakak pertamanya membohonginya. Setelah meneliti melalui metu-metu kekaisaran, dia sudah yakin. Wei sekitar lima tahun lalu diangkat Heisen sebagai anak angkatnya. Karena melihat kemampuan orang ini lumayan hebat, dia bermaksud menggunakannya. Selain itu, Heisen juga tahu kalau Wei bersahabat rapat dengan kaisar. Kalau ada sesuatu, dia mampu memanfaatkan Wei. Heisen yang sejak awal berniat memerontak kepada pemerintah agung selalu berpura-pura sebagai seorang dermawan diksiliang. Tujuannya tak lain tentu untuk memperoleh simpati rakyat dan para pasukan Kiang di utara Wei. Di ibu kota selama beberapa bulan, Jindu juga telah mendengar kabar kakak keduanya dari Seng kakak pertama. Dia juga tahu pelarian kakak keduanya dan bagaimana dia kembali muncul di dunia persilatan. Jindu sangat mengagumi kakak keduanya tersebut. Dari dalam ruangan keluar seorang Nona membawa teh untuk menjamu tamunya. Yang melihat wajah Nona ini yang kecantikannya sangatlah khas, wajahnya lebih putih dari orang Cina ataupun Dong yang pada umumnya. Hidungnya mancung, matanya sangat indah. Dan yang menanyainya, Nona, Anda bukan orang Dong yang, dan bukan orang Cina? Ya, Paman Guru. Saya memang berasal dari Sandang. Ibuku adalah asli orang Persia. Oleh karena itu, wajahku agak berbeda dengan layaknya penduduk Cina ataupun Dong yang, katanya dengan lembut dan sopan. Paman Guru. Emang sejak kapan adik angkatku mengangkat murid pikir yang? Kakak pertama, Nona ini namanya Wong Xiling. Dia datang ke sini karena permintaan Guru Ksuven, Dewa Sakti dan Dewi Peramal. Kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya meninggal dibunuh oleh musuh keluarga mereka di Sandang. Aku mengangkatnya sebagai muridku. Karena atas keinginan Dewa Sakti, aku mengajarinya ilmu jari Dewi Pemusnah, kata Jiyeji. Rupanya beggini. Kamu boleh duduk di sini, kata Yang Seraya menunjukkan tempat di samping Jindu. Si Nona kelihatan ragu-ragu. Dia menganggap statusnya tidak setinggi mereka, karena mereka adalah guru dan paman gurunya sendiri. Namun Jiyeji segera memintanya untuk duduk bersama. Si Nona tidak menolak lebih jauh lagi. Kakak kedua, tidak disangka ilmu kungfumu telah mencapai tingkat yang begitu tinggi. Aku sama sekali bukanlah lawanmu, kata Jindu Seraya memberi hormat kepadanya. Guru Jindu tak lain adalah biksu tua India yang pernah meminta petunjuk pada Jiyeji beberapa tahun lalu di Chengdu. Jindu juga menguasai tujuh jurus tapak Buddha rulai, namun gurunya pernah menceritakan tentang pemuda yang bisa menahan tapak Buddha itu dengan sangat tenang. Setelah mendengarnya dari Yang, Jindu yakin orang itu adalah kakak keduanya, Ksiaji Yeji. Tidak. Ada beberapa hal aneh dalam diriku yang tidak bisa dijelaskan melalui kata-kata, dan aku sedang menyelidikinya, kata Jiyeji Seraya berpaling ke arah yang. Betul dik, kamu tidak merasa heran. Setiap kali kamu terluka, hanya dengan beristirahat sebentar kamu sudah sembuh sedia kala. Ini pasti sebelumnya ada tenaga dalam yang terpusat dan tertidur hingga di tubuhmu. Sekarang kamu mempelajari ilmu silap tingkat tinggi, sehingga dengan cepat tenaga misterimu terpancar keluar. Mungkin sekarang di dunia ini tidak ada lagi orang yang bisa menandingimu, kata yang memuji adik keduanya. Mengenai ini saya mempunyai sedikit informasi saja. Itulah sebabnya mengapa saya tinggal di sini. Saya rasa kakak pertama juga tahu identitasku yang sebenarnya. Aku bukanlah anak kandung keluarga Ksia. Sewaktu ibuku mengandung putranya, dia sempat keguguran. Namun tak berapa lama, di tengah jalan menuju ke Changsha. Dia menemukan seorang bayi berumur 8 bulan lebih di pinggir sungai Changjiang. Dan saat itu aku diangkatnya sebagai anak kandung, kata Ji Ye Ji. Apa jangan-jangan kamu orang asli dong yang kata Yunying memotong ketika mereka sedang berpikir. Betul, saya bisa memastikan kalau saya adalah orang dong yang asli. Ketika saya menjaga makam Ksufan sekitar 10 tahun yang lalu. Ada beberapa orang yang mendukatiku, setelah menatapku mereka mengatakan Tuan Besar. Saya sangat heran dibuatnya. Setelah mengajakku kemari, aku cukup heran karena mereka menyebutku Tuan Oda, kata Ji Ye Ji. 10 tahun lalu Ji Ye Ji yang dijemput beberapa orang, segera masuk ke Wisma kecil ini. Beberapa orang dari mereka bisa berbahasa Cina dengan lancar. Mereka mengatakan kalau dia sangat mirip dengan bekas Tuan Besar mereka, meski penampakannya lebih mudah banyak. Setelah berpikir beberapa saat, mereka juga tidak mampu mendapatkan apa-apa. Justru saat itu, terdengar suara pertarungan. Ji Ye Ji dan kedua saudara, serta Yunying dan Ksie Ling segera ingin melihat apa yang sedang terjadi di luar. Namun sebelum mereka beranjak dari tempat duduknya, seorang tua telah masuk dengan luka dalam sambil memegang dada. Dan dia diikuti oleh seorang pemuda lainnya. Pemuda ini berpaling ke arah meja di mana mereka duduk. Meja berbentuk persegi. Di tengahnya, dia melihat seorang duduk tenang dengan kipas di tangan dan berpakaian bangsawan. Di belakang lelaki ini berdiri 10 orang yang mirip jagoan sedang mengamatinya dengan serius. Di sisi pertama meja, dia melihat seorang pemuda duduk dengan seorang gadis cantik yang tidak dikenalnya. Di sisi kedua, dia melihat seorang pemuda yang dikenalnya duduk dengan seorang wanita yang juga sangat dikenalnya, namun dia heran melihat pakaian wanita ini. Sinona memakai pakaian khas Dong Yang. Ketarat. Berani kali budak berbuat hal semacam ini, teriak pemuda itu, tentu dia adalah Yuel Yang Su. Jieji yang melihat seorang tua yang terluka segera gusar. Hawa pembunuhan muncul dari dirinya. Sebelum bergerak, dia didahului oleh seseorang. Tuan, apa maksud Anda bertarung di sini? Tidakkah kamu ini mempunyai sopan santun tanyanya? Baru selesai berkata, Yuel Yang Su segera mengeluarkan tapaknya untuk menghantam pemuda tadi. Kerasnya hantaman membuatnya terbang ke belakang dan menabrak dinding yang kemudian ambruk. Sebelum pemuda yang terluka tadi bangun. Dengan tiba-tiba terasa hawa serangan yang sungguh cepat. Tau-tau Yuel Yang Su telah terpental. Dia juga menghantam dinding di belakangnya dan ambruk. Pemuda ini menggunakan tinju panjang, yang tak lain adalah Yang Ying alias Zhao Kuang Yin. Tinju Zhao sangatlah terkenal di kalangan dunia persilatan. Kekuatannya teramat dasyat dan yang terhebat adalah kecepatannya. Banyak orang tidak mampu melihat gerakan tangannya. Maka sampai beberapa ratus tahun kemudian dan sampai sekarang, di Shaolin juga masih ada jurus ini. Jurus ini dinamai tinju panjang Zhao Kuang Yin. Pemuda yang terlempar sebelumnya ke belakang adalah Wei Jindu. Dia sudah beranjak, luka yang dideritanya hanya luka kecil. Sedang Liang Su sangat parah, dia muntah darah. Beberapa giginya copot. Kalian tidak akan hidup tenang. Adik, sekarang ikut aku pulang ke HVI, teriak Liang Su. Yun Ying cuma memandanginya dingin. Dia tidak berkata apapun. Reaksi Yun Ying dilihat Ji Ye Ji. Dengan segera dia berkata, Nona ini bukanlah Yun Ying, adik seperguruanmu. Karena hari ini kamu mencari masalah di sini, sudah seharusnya kamu tidak akan pulang dengan selamat. Jika sekali lagi kau melakukan hal yang sama, maka jangan salahkan diriku. Sekarang kamu pergilah, kata Ji Ye Ji. Liang Su yang menongkol segera beranjak dari kediaman Oda. Terima kasih Kak, kata Ji Ye Ji. Kamu juga mengerti maksudku kenapa aku yang turun tangan kata Yang. Iya, ini juga untuk melindungiku dan Wisma ini. Jika tadi saya yang turun tangan, mungkin pemuda itu tidak bisa bangun lagi, kata Ji Ye Ji. Yang Ying memukul pemuda itu dengan maksud untuk melindungi Ji Ye Ji, bukannya dia takut Ji Ye Ji tidak mampu menang melawan dia ataupun ayahnya. Jika dia membiarkan Ji Ye Ji turun tangan, masalah itu akan lebih ruwet. Mengingat ayah dari pemuda itu adalah ketua dunia persilatan. Terakhir dipikirnya Wisma Oda ini tidak akan aman lagi. Pak tua yang dipukul jatuh sebelumnya, tak lain adalah pak tua Zhou, Zhou Rui. Ji Ye Ji sangat menyayanginya, dia anggap pak tua itu adalah pamannya sendiri. Maka melihat pak tua itu terluka dalam gara-gara Liang Su, Ji Ye Ji gusar sekali. Setelah Ji Ye Ji meninggalkan He Fei, beberapa hari kemudian, Zhou Rui juga mengundurkan diri dari keluarga Wu. Dia menuju ke utara, dan menyeberang ke timur. Dia langsung menuju ke rumah bekas majikannya di Dong Yang. Di sini dia bertemu dengan Ji Ye Ji. Ada beberapa hal yang dia ceritakan, ternyata ceritanya juga sama dengan cerita pelayan-pelayan Wisma. 30 tahun lalu sebelum majikannya hilang tanpa bekas. Puluhan orang dari kaum persilatan menuju ke rumahnya. Mereka tinggal sekitar 3 bulan di sana. Namun seiring dengan kepergian persilat. Chuan rumah dan Nyonya berangkat menuju ke China, namun sampai sekarang tidak ada lagi berita mengenainya. Tetapi Pak Tua ini mengatakan kalau yang mengikuti mereka berdua adalah dua orang. Yang pertama adalah Lan Iye, Bibilan, dan yang lainnya adalah pengawal mereka berdua yang bernama Kiyosei. Sampai sekarang, kedua orang itu juga tidaklah kembali. Kamu hebat nona kecil. Mencoba menyamar menjadi orang lain. Haha, tipemu itu sangat bagus, kata Ji Ye Ji. Apa tujuannya dia tidak mengenal kakak seperguruannya itu tanya Wei. Sebelum Yunying menjawab, perkataannya dipotong oleh Yang. Ini karena gurunya, dia sengaja pura-pura tidak mengenal Liang Su. Tentu supaya Liang Su tidak bisa mengatakannya dengan pasti bahwa adiknya ada di kediaman Oda. Dengan begini, untuk sementara akan aman. Tentu, ketika kita dalam perjalanan kemari, tidak ada orang yang dirasakan keberadaannya mengikuti kita. Maka daripada itu, kesimpulannya dia cuma mengikuti Pak Tua Zou dan mencoba menyerang kemari. Mungkin dipikirnya nona ini ada di dalam. Betul kak, kata Ji Ye Ji. Si nona ini tersenyum. Wajahnya cerah. Apalah yang perlu ku katakan semua sudah didahului. Kamu makin lama makin pintar saja, kata Ji Ye Ji memujinya. Yah, kalau dewa tinggal bersama hantu. Lama-kelamaan kan jadi hantu juga, kata Yunying dengan senyuman manis. Ji Ye Ji menanyai kakak pertamanya. Oya, ada apa kakak tiba-tiba menuju dong yang dua hal, kata yang pendek. Hal pertama tentu gampang ditebak yaitu pedang es rembulan yang kembali muncul di dunia persilatan. Karena yang mendapat pesan pendek dari Ji Ye Ji seiring pasukan mereka kembali dengan kemenangan besar, dia yakin pedang legendaris itu sekarang ada di tangan adik keduanya. Namun hal kedua tidak diketahui Ji Ye Ji. Ini mengenai persahabatan negara sang dengan klan Sakuraba di Edo. Saya datang sendiri ke sini untuk menjalin hubungan dengan mereka dalam bidang perdagangan, kata Yang. Kalau begitu kakak datang dengan memakai status utusan Song, kantanya Ji Ye Ji. Betul, tidak mungkin dengan status pemimpin negara kita mengunjunginya, kata Yang Ying kembali. Yang Ying bermaksud ke Edo untuk mencari kaisar dari Dong Yang yang bernama Eng Yu. Karena tertarik melihat kemajuan perdagangan Dong Yang belakangan ini. Dia sendiri bermaksud membina hubungan antar negara melalui kelautan. Kaisar Renyu adalah seorang kaisar yang bijak. Dia sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat saat itu. Para rakyat hidup dengan gembira dan mengecap kesejahteraan dalam masa kepemimpinannya yang baru tiga tahun lebih. Kak, kapan kamu mulai berangkat, tanya Ji Ye Ji. Besok. Saya akan bermalam di sini hari ini dan keesokannya saya harus cepat menuju ke sana, kata Yang. Ji Ye Ji merasa sayang, kakaknya yang baru ditemuinya hari ini besok bakal berangkat jauh. Bagaimana kalau kita semua ikut tanya Ji Ye Ji kembali? Tidak dik, kamu tetap saja di sini. Karena si Ye Ye Ji itu pasti akan datang lagi. Tanpa kamu, saya rasa sangat susah. Saya juga ingin adik ketiga juga tinggal. Mengenai masalah kaisar Renyu itu, kamu tidak usah khawatir. Cuma sepuluh orang pengawal ini ikut, saya tidak akan bermasalah, kata Yang. Kalau begitu baiklah, kata Ji Ye Ji. Esoknya pagi-pagi. Ji Ye Ji dan Jindu serta dua wanita cantik di Wisma Oda mengantar kepergian Yang Ying. Setelah beberapa saat, Ji Ye Ji menanyai Jindu. Dik, apakah gurumu pernah mengajari bagaimana Kera melatih tenaga dalam yang baik? Pernah. Dulu tenaga dalamku sangat payah. Untuk belajar tapak Buddha rulai saya harus melatih tenaga dalam dahulu. Saya memerlukan waktu enam bulan bermeditasi, setelah dirasa sanggup menerima jurus tapak Buddha rulai, guru baru mengajari, kata Jindu. Kalau begitu, bisa minta tolong? Jurus Xie Ling memang sudah lumayan mahir, cuma tenaga dalamnya belum dapat berkembang maksimal. Saya ingin kamu melatihnya, kata Ji Ye Ji kepada Jindu. Tentu, nona ini pasti kuajari dengan benar. Saya tidak akan mengecewakan kakak, kata Jindu. Ji Ye Ji tidak sanggup mengejarinya tenaga dalam dasar. Karena seperti yang dikatakannya di bab sebelumnya, tenaga dalamnya sudah sejak awal tersimpan di tubuh. Jadi, Ji Ye Ji tidak perlu melatih dasar tenaga dalam lagi. Sedang ilmu kitab dewa penyembuh adalah ilmu yang sangat dalam, jika Xie Ling belajar tanpa punya dasar tenaga dalam. Maka akibatnya bisa fatal. Si nona yang mendengarnya segera berlutut dan sambil menangis dia berkata, Terima kasih paman guru, saya akan berusaha semampuku. Paman guru apa? Tidak usah dipikirkan, lain kali panggil kakak saja kepadaku, kata Jindu kepada nona cantik ini seraya memintanya berdiri kembali. Di pelabuhan selatan gunung Fuji. Liang Su yang terluka terlihat di sana. Dari jauh dia melihat dua orang yang ikut bersamanya ke Dong Yang, lantas dengan kepayahan dia memanggil keduanya. Ada apa tuan muda? Kelihatannya Anda terluka dalam, kata keduanya. Benar. Aku diserang secara tiba-tiba di Wisma Oda. Aku akan membalasnya. Kalian bawa banyak orang segera ke sana, akan kita hancurkan Wisma itu. Baru berkata begitu, sesaat ada yang menyapa mereka. Tuan, Anda datang dari Cina bukan? Ada masalah apa Anda dengan keluarga Oda di sebelah utara tanya seorang lelaki tua. Seorang di antara dua teman Liang Su menjawab, benar paman. Cuan muda kami diserang secara diam-diam di sana. Sekarang dia terluka parah. Emang ada masalah dengan keluarga Oda itu? Keluarga Oda secara turun-temurun mempelajari ilmu silat yang tinggi. Anda sebaiknya jangan berurusan dengannya, kata lelaki tua. Mendengarnya, Liang Su luar biasa marah. Walau kepayahan, dia berusaha menjambak lelaki tua itu. Jangan berurusan. Kau orang tua tahu apa kata Liang Su seraya marah. Dia melemparkan pria tua ini ke bawah lantai. Semua orang di pelabuhan tidak berani bertindak apa-apa, karena mereka merasa Liang Su adalah jago silat tangguh. Tetapi semuanya kelihatan marah melihat perlakuannya. Chuan muda, sekarang tuan kembali beristirahat dulu di pondok sana. Setelah tuan muda pulih, kita akan membuat pembalasan. Liang Su bisa diberi pengertian, dia tidak langsung membalasnya melainkan menunggu lukanya sembuh dahulu. Selain itu, dia juga penasaran terhadap orang yang melukainya. Dia berjanji akan membalas penghinaan semalam di Wisma Oda. Sementara di Wisma Oda. Kak, kamu tahu tempat yang dirasa aman untuk berlatih tenaga dalam tanya wei? Tentu. Sekitar belasan li dari sini ada danau. Pemandangan di sana sangat indah dan tenteram. Besok saya akan membawamu beserta ksialing ke sana, kata Jiye Ji. Keesokan harinya, mereka berempat berangkat ke danau yang disebut, nama danau ini adalah Danau Saiko. Tempat ini sangat asri, dan tenang. Ini adalah tempat yang dipilih oleh Jiye Ji supaya ksialing bisa belajar dasar tenaga dalam tanpa gangguan. Mereka memilih sebuah hutan kecil di samping danau. Sementara Jiye Ji dan Yunying meninggalkan mereka berdua di sana. Jiye Ji segera beranjak ke sebuah batu besar di bawah pohon yang rindang yang jaraknya sekitar 300 kaki dari tempat jindu dan ksialing. Di sini dia mengambil posisi tidur di atas batu besar. Kamu mengajakku ke sini hanya untuk tidur? Tanya Yunying yang melihatnya sesaat setelah dia menutup matanya. Begitulah, adik ketiga sedang menurunkan ilmu dasar tenaga dalam perguruannya. Tidak baik jika tetap di sana, kata Jiye Ji singkat. Akhirnya Yunying tidur juga di sampingnya. Batu ini cukup besar, mereka mengambil posisi masing-masing di samping batu. Suara angin berhembus yang tipis, dan suara riakan air danau membuat suasana di sana amat tenang. Mereka berdua menikmatinya dengan penuh kesenangan. Namun suasana ini ternyata tidaklah lama. Karena Jiye Ji mendengar derap kaki yang lumayan kencang sedang berjalan ke arahnya. Dengan cepat, Jiye Ji langsung mengambil posisi duduk. Dilihatnya ke arah pohon di depannya. Terlihat belasan orang, mereka cukup angker, di pinggang mereka terselip pedang. Haha! Mao mencari hari mau, ternyata ketemu dengan rusa, suara orang yang tertawa tak lain adalah Yeue Liang Su. Mao menunggu hari mau, tapi yang datang malah anjing rumah tetangga, kata Jiye Ji membalas perkataannya. Bukan main gusarnya Liang Su mendengar kata-kata Jiye Ji. Budak! Hari ini adalah ajalmu. Jika ada kata-kata terakhir yang mau kau sampaikan. Sekaranglah saatnya haha, kata Liang Su seraya tertawa. Anjing, kalau ada tulang yang mau kau dapatkan. Segera kau gonggong tiga kali, kata Jiye Ji kembali. Yunying yang di sampingnya tertawa geli. Semua kata-kata kakak seperguruannya bisa dibalikan dengan mudah oleh Jiye Ji. Keparat kau! Kau sudah terlalu menghinaku, teriak Liang Su yang sangat marah. Anjingku ternyata telah menggonggong, betapa penurutnya dia. Haha, Jiye Ji tertawa, namun seiring itu, dia tetap mengambil posisi tidur. Yunying merasa heran kenapa Jiye Ji tidur dengan segera. Sesaat dia tahu maksudnya. Dengan berlari kencang ke arah Jiye Ji yang tertidur, Liang Su segera mencabut pedang di pinggang. Dengan sebuah teriakan, dia mulai melompat untuk membacok. Tetapi, sebelum bacokan itu sampai, ada tenaga yang mendorongnya mundur. Rupanya Yunying yang menghalanginya. Adik, kenapa kau menghalangi kutanya Liang Su kepadanya? Yunying tidak berbicara sepatah kata pun kepadanya. Lantas dengan cepat dia mengeluarkan tapak untuk bertarung melawan kakak seperguruannya. Sekitar sepuluh jurus sudah dikerahkan masing-masing pihak. Melihat jurus wanita ini aneh, segera dia bertanya. Dik, kapan kau belajar ilmu aneh ini tanyanya? Terakhir Yunying menjawabnya, dia mengeluarkan kata-kata aneh, Liang Su tidak tahu bahasa apa yang diucapkannya. Sedangkan Jiye Ji yang tertidur di sana tertawa geli luar biasa. Dia tidak menyangka nona ini akan menggunakan care seperti itu. Segera Liang Su sadar, wanita ini mungkin bukanlah adik seperguruannya. Lantas dengan serius dia bertarung melawan Yunying. Dua puluh jurus kemudian, kelihatan Liang Su telah terdesak. Para pengawalnya segera beranjak hendak membantu tuan mudanya. Namun baru berjalan ke depan hendak mencuri serang, mereka dihentikan oleh tenaga dalam yang aneh. Masing-masing di antara mereka terpental ke belakang. Dilihatnya Jiye Ji yang sedang tertidur di sana, namun tetap tanpa reaksi. Mereka berpikir, mungkin ada orang sakti yang di dekat sini. Maka daripada itu, mereka tidak berani bertindak lebih lanjut. Yunying kelihatan lebih unggul dari kakak seperguruannya yang mengeluarkan tapak penghancur jagad. Hawa pertarungan terasa dahsyat mengoyak angin. Suara tapak berlaga dan tapak tertahan terdengar sangat jelas. Liang Su telah menguasai tujuh jurus milik ayahnya. Namun dia sangat heran, nona ini dengan mudah sanggup membuatnya terdesak. Dengan sebuah tapak, akhirnya Yunying berhasil membuat Liang Su terpental dan jatuh. Setelah itu Yunying cuma melihatnya sekilas, dan segera berbalik ke arah batu besar. Namun tanpa disangka, ketika dia berjalan menuju sana, sebuah hawa tapak melejit cepat menuju punggungnya. Si nona terkena pukulan dan melayang ke arah Jieji yang tidur. Dengan terkejut, Jieji segera bangun dan menangkapnya. Ternyata didapatinya nona ini muntah darah, sesaat itu dia pingsan. Betapa gusarnya dia melihat kelicikan Liang Su. Dengan segera dia meletakkan Yunying di batu besar. Dia sendiri berjalan perlahan ke arah mereka. Liang Su yang merasa menang, sangat bangga meski dia menggunakan kelicik. Dia mengatakan, kenapa nona itu bodoh sekali, dia tidak tahu taktik dunia persilatan. Sekarang dia telah tidur, saatnya kamu ini kita hajar. Hahaha. Tanda petik. Segera mereka bersiap untuk mengepung Jieji yang tinggal sendirian. Namun tertawanya Liang Su tidak lama. Sesaat itu, mereka merasakan hawa yang sangat dasyat. Mereka semua merinding. Liang Su yang sedari tadi tertawa segera diam. Langkah Jieji perlahan menuju ke depan. Dia berkata, Tempo hari, kakakku mencegah aku turun tangan. Kau tahu kenapa tanyanya dengan sorot metu, tajam syarat dengan hawa pembunuhan. Haha. Itu karena kungfumu tak seberapa, kata Liang Su seraya meyakinkan dirinya, karena dia cukup merinding juga melihat tatapan metu Jieji yang sangat dingin itu. Liang Su masih mengingat kejadian di Wismawo dulu. Dari belakang dia memberikan satu tapak ringan saja, namun Jieji terpental cukup jauh dan muntah darah. Dikiranya kemampuan pemuda itu hanya sebegini. Itu karena kalau aku turun tangan, kalian tidak ada yang sanggup menginjak China lagi, kata Jieji pendek. Mereka yang mendengar kata-kata Jieji itu terasa lucu luar biasa. Yang mengikuti Liang Su Kedong yang adalah pesilat yang kelasnya lumayan tinggi. Terutama dua orang pengawal ayahnya. Mereka berdua dijuluki pasangan pedang kembar. Nama mereka lumayan terkenal di dunia persilatan. Liang Su merasa kali ini dia berada di atas angin. Dengan segera dia menyuruh orang di sampingnya yang jumlahnya belasan orang untuk menangkap Jieji. Kira-kira tiga langkah hampir sampai di depan Jieji. Mereka tiba-tiba terjatuh dalam posisi tertotok nadi. Semuanya terjatuh dengan posisi tidur. Liang Su yang melihatnya cukup heran, bahkan dia tidak melihat gerak tangan Jieji. Sesaat itu dia sadar, lawan di depannya sangat berbahaya. Ayo, kita kepung dia, katanya kepada dua pengawal ayahnya. Masing-masing pengawal itu segera mengeluarkan pedang dari sarung. Sedang Liang Su yang di belakang merapal jurus tapak penghancur jagadnya. Dia berpikir, kalau pertarungan telah seru. Dia akan mencuri serang. Namun dugaannya salah besar. Dua pengawal memang menggunakan pedang menuju ke arah Jieji. Sesaat sebelum pedang mereka membacok. Pedang yang dipegang mereka telah terbabat putus menjadi beberapa bagian. Mereka sangat terkejut melihat apa yang barusan terjadi. Diingat-ingatnya kejadian sekejap itu. Sinar biru muda menyilaukan mati mereka sesaat. Dan setelah itu, kedua pedang mereka tinggal gagangnya saja. Melihat hal ini, mereka berdua bahkan tidak sanggup berdiri. Posisi mereka menjadi berlutut. Pedang es rembulan kata Liang Su kepadanya. Dia girang, jika pedang ini bisa direbut dari tangan Jieji. Maka namanya akan segera termasyur di dunia persilatan. Dengan segera, Liang Su memancing Jieji. Kalau berani, jangan memakai pedang itu. Kita bertarung secara jantan. Kamu ingin saya tidak memakai pedang ini karena kamu pikir kemampuanku tidak ada apa-apanya jika saya tidak menggunakan pedang? Kamu salah besar anak muda. Meski ayahmu yang bertarung melawanku, belum tentu dia mampu menang, kata Jieji seraya memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Liang Su tidak tertarik dengan kata-kata Jieji. Dia ingin merebut pedang dari tangan lawannya sesegera mungkin. Langsung Liang Su mengerahkan tapak penghancur jaga tingkat tertinggi yang pernah dipelajarinya. Dengan meranjak cepat, dia hampir sampai tapak itu keluar dengan cepat, sementara Jieji masih tenang. Begitu tapak hampir mengenai dadanya. Dengan memutar tubuhnya penuh dan menyeret kakinya ke belakang Jieji melayani tapak anak muda ini dengan tapak terbalik. Ini adalah jurus yang sama ketika dia bertarung melawan Lu, gurunya Baosanya. Sesaat itu, Liang Su sangat yakin dia sanggup mengalahkan lawannya karena dilihatnya lawan telah terdesak sambil menyeret kaki ke belakang. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama. Segera Liang Su kehilangan kendali, tenaganya seperti terserap dan hilang. Baru dia menyadarinya, dia telah terpental melayang. Beruk. Dia terjatuh ke tanah, setelah berusaha berdiri. Dia sempoyongan, dan menyadari Jieji sudah ada di depannya. Dengan gerakan memutar, Jieji menangkap tangan pemuda ini, dan mengambil ancang-ancang jari. Dikerahkannya jurus jari Dewi Pemusnah untuk mematahkan nadi tangan pemuda ini. Ini adalah pembalasan karena kamu kurang ajar terhadap semua makhluk di dunia ini. Namun gerakan itu tidak berhenti. Segera dia menangkap tangan Liang Su yang lainnya, dan melakukan hal yang serupa. Ini karena kelicikan kamu terhadap nona itu, katanya. Liang Su menjerit keras, karena saat itu dia tahu. Kungfunya telah dimusnahkan oleh Jieji. Keparat. Tunggu pembalasan dari ayahku sesegera mungkin. Kali ini kamu tidak akan hidup dengan tenang lagi, teriak Liang Su sambil berlutut menahan rasa sakit di kedua tangannya. Jieji tidak menghiraukannya lebih lanjut. Dia segera menuju ke batu besar tempat nona tadi dibaringkan. Dengan mendudukan si nona di batu besar, Jieji menggunakan tenaga dalam untuk mengobatinya. Sepasang pedang kembar yang tadi ketakutan sudah sanggup berdiri. Dengan segera berjalan ke arah tuan muda Yeue, mereka membimbingnya berdiri. Hari ini aku dihina semacam begini, lain kali kau pasti akan dapat pembalasan. Keparat, kamu benar akan mati nantinya. Dan peratan pemuda ini sama sekali tidak didengarkan oleh Jieji. Dia sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk menyembuhkan Yunying. Sesaat kemudian, Sinona telah bangun. Kamu tidak apa-apa tanya Jieji. Yunying cuma menggelengkan kepalanya. Jieji segera membimbingnya untuk berbaring kembali. Dia segera menuju ke arah pengawal sekitar belasan orang yang dalam posisi tidur dan tertotok nadi. Dengan segera dia membuka simpul totokan. Kalian segera pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran, kata Jieji berteriak marah kepada mereka. Dengan tanpa banyak basa-basi, semua segera meninggalkan danau itu. Sepasang pedang kembar membawa pergi Yeue Liangsu. Kali ini baru kulihat kelicikan kakak seperguruanku. Dulunya aku sama sekali tidak percaya, kata Yunying yang agak melemah. Sudah, jangan terlalu banyak terbicara. Saya akan membawamu pulang untuk beristirahat, kata Jieji. Segera digendongnya Yunying, dan menuju ke Wisma Oda. Yunying sebenarnya merasa malu digendong Jieji. Tetapi dalam hatinya dia merasa sangat nyaman bersamanya. Tidak seperti kakak seperguruannya Liangsu. Setiap kali dia bertemu dengannya, selalu segala hal yang tidak penting pun dibanggakannya. Bersama Liangsu, Yunying malah merasa sangat tidak nyaman. Meski Jieji sering bercanda dengannya, namun dia sebenarnya sangat menghormati pria ini. Yunying merasa dalam hati pria ini sangatlah hangat, ada sesuatu ikatan yang membuatnya begitu dekat dengannya. Dia merasa bahwa wanita yang mendapat cintanya pasti adalah wanita yang paling beruntung. Sesaat dia merasa seperti ksufan, wanita yang relamati deminya. Jieji yang melihatnya tersenyum segera meledeknya. Kenapa? Emang enak sekali ya digendong? Seperti waktu anak-anak kamu digendong oleh orang tuamu kan? Tidak, kamu ini agak kasar. Apakah kamu menggendong setiap wanita dengan cara begitu tanyanya? Tentu tidak. Hanya untukmu aku berlaku kasar, kata Jieji kembali. Wah, kok begitu sih? Kamu ini jahat. Tanda petik. Tidak, untuk ini saya cuma bercanda, kata Jieji sambil melihatnya dalam-dalam. Yunying yang melihat begitu menjadi salah tingkah. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku membiarkan kamu bertarung melawan si YUE. Koma sehingga membuatmu terluka dalam. Aku yang salah, setelah kamu sembuh nantinya. Mintalah sesuatu hal kepada aku. Meski harus menerjang badai dan api, aku akan melakukannya untukmu, kata Jieji kemudian. Kamu betul baik. Kata Yunying kemudian seraya menutup matanya sambil. Tersenyum manis. Di Wisma Oda. Jindu dan Ksialing sudah ada di sana. Mereka sedang menunggu pulangnya Jieji. Mereka berpikir mungkin Jieji dan Yunying keasikan bermain di luar dan belum pulang. Tetapi saat melihat Jieji yang menggendong Yunying, mereka terkejut. Dengan segera Jieji membimbingnya ke kamar untuk beristirahat. Kak, apa hal yang terjadi? Tanya Wei Jindu. Jieji menceritakan semua hal kepada adik ketiganya dan nona Ksialing. Kalau begitu kita harus bersiap-siap dalam sebulan ini. Betul, saya rasa kali ini akan timbul masalah besar. Semua ini terjadi karena aku, kata Jieji. Tidak, kakak tidak boleh berbicara seperti itu. Kakak hebat. Masih sanggup meredam emosi dan tidak membunuh. Ini adalah salah satu kebesaran hati kakak, kata Jindu seraya membungkuk memberi hormat. Dik, mungkin kali ini kita tidak bisa hidup dengan benar-benar tenang. Pelayan keluarga Oda semuanya juga termasuk pesilat. Sepertinya kali ini kita harus bertarung benar-benar. Karena tidak lama lagi pasti Ye Uefuyan akan menuntut balas anaknya. Yang sanggup menghentikan Ye Uefuyan cuma seorang. Maksudku tentu bukan dengan kera kasar, kata Wee. Betul, cuma kakak pertama yang sanggup melakukannya, kata Jieji kemudian. Pertama-tama Jieji tidak turun tangan waktu melawan Ye Uefuyan. Ini karena dia merasa Yunying sudah sanggup mengatasi pemuda sombong itu. Namun tanpa disangka, Liangso menggunakan kera licik dan memaksanya untuk bertarung.